Kalau sains itu adalah produk peradaban manusia, seharusnya tidak ada sains barat dan sains timur. Yang ada adalah sains barat. Sudah-sudah sekalian, semoga bisa mendengar suara saya. Saya harus ngecek karena kondisinya seperti ini. Topik yang akan kita bahas adalah topik yang sangat menarik dan sangat relevan untuk konferensi kita. Saya sangat terima kasih dan merasa dihormati di dalam konferensi ini. Oleh panitia yang sudah sangat lama untuk menunggu-nunggu kesanggupan saya untuk mengisi di dalam sesi konferensi. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini bisa membantu untuk pemikiran kita selanjutnya. Sudah-sudah sekalian, topik yang akan saya bahas adalah mengenai sains barat dan sains timur. Sebagaimana kita ketahui, di dunia ini, dewasa ini, di era yang disebut globalisasi, ada tegangan-tegangan yang belum bisa diselesaikan. Kita ambil contoh, tegangan ekonomi antara utara dan selatan. Negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Ada juga tegangan-tegangan peradaban, seperti yang dikatakan oleh Samuel P. Huntington, yaitu antara kubu-kubu yang diorientasikan oleh nilai-nilai kultural dan religius. Ada juga tegangan dalam hak asasi manusia, antara hak asasi manusia barat yang mengklaim universal, dengan hak asasi manusia versi Islam yang juga mengklaim universal. Dan jangan lupa, satu tegangan lagi, yaitu tegangan di dalam sains, yaitu sains barat dan sains timur. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tegangan yang terakhir itu. Boleh dikatakan, tegangan terakhir ini juga merupakan bagian dari diskursus peradaban, peradaban manusia. Kalau sains itu adalah produk peradaban manusia, seharusnya tidak ada sains barat dan sains timur. Yang ada adalah sains manusia, begitu ya. Tapi adalah suatu fakta bahwa sampai hari ini, tegangan itu masih ada. Misalnya, sains barat yang berkembang luas sampai ke masyarakat kita juga, dalam sistem pendidikan, penelitian. Ambil contoh, dalam penanganan COVID-19 sekarang, itu epidemiologi, biologi, kedokteran, itu adalah sains barat. Dan sains timur, apa namanya, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di Kalimantan, misalnya di suku-suku daya, mengenai bagaimana memanfaatkan herbal, memanfaatkan pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di hutan. Nah, itu semua adalah hal-hal yang saat-saat ini menjadi marginal dan disebut sebagai sains timur. Nah, topik saya adalah mengenai hal itu. Ada suatu upaya dewasa ini untuk mencoba agar sains timur itu, kategori besar, masuk dalam diskursus sains, sehingga bisa menempati kedudukan yang sama, kurang lebih sama dengan sains barat, kira-kira begitu. Nah, izinkan saya untuk berbagi slide, supaya secara visual Anda juga bisa mengikuti pemaparan saya. Jadi, judul saya adalah suatu pertanyaan. Apakah filsafat sains baru, atau the new philosophy of science, itu bisa kita harapkan menjadi gerbang untuk masuk ke dalam sains timur? Pemaparan saya akan saya bagi menjadi duduk masalah, metode, kita harus bicara tentang metode ulasan saya. Lalu, kita mulai masuk di dalam isi, yaitu ada dua filsuf yang akan saya bahas, filsuf barat, kedua-duanya, yaitu manuver dari Paul Verabend, yang kita sebut sebagai pluralisme, dan manuver dari Frichok Capra, yang kita sebut sebagai holisme. Pada pokok yang kelima, langkah yang kelima, saya akan membuat analisis atas dua pandangan itu, dan akhirnya memberikan kesimpulan. Mari kita mulai dengan puisi. Puisi itu seringkali berguna untuk membuka wawasan kita, dan berguna untuk menjadi jendela masuk ke dalam sebuah problem. Imajinasi akan selalu kita pakai untuk memahami sesuatu. Nah, sederhana, ada puisi yang ditulis oleh orang Jepang, penyair Jepang, baso, dari akad 17. Bunyinya begini, dalam bahasa Inggris ya. When I look carefully, I see the Nazuna blooming by the hedge. Simple sekali, sederhana. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak mengenai puisi ini. Percaya saja, tangkap secara intuitif apa yang ada di dalam puisi ini. Seseorang melihat bunga Nazuna mekar dekat pagar. Cuma itu, tataplah. Bandingkan dengan puisi ini, dari Tennyson, penyair Inggris, dari abad-abad yang lalu juga. Kita cermati puisi ini, Buisi ini, beda sekali dengan puisi yang sebelumnya. Di dalam puisi ini, kita diajak berpikir. Kita tidak diajak berkontemplasi dan bermeditasi. Kita diajak menganalisis. Bunga tidak untuk dipandang, bunga untuk dikupas bagian-bagiannya satu per satu untuk dianalisa. Dari dua puisi ini, kita tahu perbedaan yang sangat besar antara cara berpikir barat dengan cara berpikir timur. Barat menganalisa, timur berkontemplasi secara intuitif. Agaknya, pertentangan dua cara berpikir itu juga masuk di dalam diskursus sains dewasa ini. Sudah-sudah, titik tolak masalah kita adalah bisa dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana The New Philosopher of Science, khususnya Paul Verabend, dan pandangan baru yang dikemukakan oleh Fritjof Capra, mengkritik sains barat klasik. Kalau Anda ingat, puisi tadi adalah sesuatu yang analitis. Itu yang dikritik. Apakah pluralisme metodologi yang dirintis oleh Verabend dan holisme system of life, system view of life, yang ditawarkan Capra, dapat membuka jalan bagi sains timur untuk diakui sebagai sains dalam pengertian yang ketat? Sudah-sudah, saya membedakan dua konsep sains. Konsep dalam pengertian yang seluas-luasnya itu adalah dari asal kata siensia dalam bahasa latin. Kata latin itu berarti pengetahuan atau knowledge. Dan sains dalam pengertian yang sempit, itu yang didefinisikan sejak Newton dan seterusnya adalah suatu upaya metodologi mendokumentasikan segala penemuan, mendeduksi, dan menginduksi segala proses observasi, memverifikasinya, dan mengabstraksi dalam bentuk teori-teori ilmiah setelah menemukan hukum-hukum ilmiah. Nah, konstruksi teoretis semacam itu yang disebut sains dalam pengertian yang ketat. Sains dalam pengertian yang ketat mengikuti suatu konsep kebenaran tertentu, yaitu kebenaran sebagai korespondensi, artinya harus cocok dengan data empiris, dan koherensi, harus cocok dengan konstruksi matematis yang meyakinkan, sehingga hasil yang diperoleh disebut palit dan benar, semacam itu. Ini adalah sains dalam pengertian yang sempit, saudara-saudara. Saya mengatakan bahwa sains timur termasuk sains, tapi dalam pengertian yang luas, yaitu siensia dalam pengertian bahasa latin. Saudara-saudara, bagaimana metode ulasan kita? Yang kita lakukan di sini, yaitu ulasan saya, bukan sains. Ulasan saya adalah diskursus sains, yaitu membuat problematisasi atas resep posisi epistemologis, ontologis, dan aksiologis dari sains. Nah, dalam diskursus sains, kita betul-betul mengambil jarak terhadap sains. Lalu, mencoba membedakan dunia, fakta, dan realitas. Apa itu dunia? Dunia adalah kumpulan fakta-fakta yang relevan untuk kita. Sejauh itu relevan, kita sebut dunia. Kita ambil contoh, hal-hal yang ada di balik galaksi kita, yang tidak kita ketahui dan tidak kita observasi. Itu bukan dunia. Tetapi, planet yang sangat jauh dari galaksi kita, bahkan mungkin kita belum tahu betul ya, namun itu masuk dalam perhatian kita, menjadi relevan untuk kita, masuk dalam dunia kita. Begitu juga, jiwa kita, perasaan kita, itu menjadi relevan, dunia jiwa ya. Lalu juga, masyarakat, politik, ekonomi, itu adalah dunia, karena semua itu relevan untuk kita. Pandemi saat ini. Dulu sebelum ada kasus itu di Wuhan, tentu sudah ada virus corona. Tapi belum menjadi fakta, maka bukan dunia kita, sekarang masuk di dalam konstruksi dunia kita. Fakta, itu hanyalah sebagian kecil dari realitas, yaitu sejauh bisa diindrai, dan diregistrasi oleh panca indera kita. Artinya, konsep fakta adalah suatu konsep yang sangat sempit juga untuk pengetahuan. Nah, yang paling luas itu adalah konsep realitas. Fakta adalah konsep epistemologis, sedangkan realitas adalah konsep ontologis. Dunia harus dikatakan juga sebagai konsep epistemologis, karena menyangkut kita sebagai subjek yang mengenali sesuatu di luar kita. Nah, sudah-sudah dengan pembedaan konsep-konsep semacam itu, saya bisa merasa aman sekarang untuk bergerak. Tapi perlu diperhatikan perbedaan dan distingsi konsep-konsep itu. Kalau tidak, nanti kita tersesat masuk ke dalam ulasan saya. Nah, saya akan mengatakan bahwa pluralisme dan holisme yang kita bicarakan saat ini, itu adalah konsep dunia. Bukan fakta. Jadi, inilah yang disebut wawasan dunia atau worldview atau Weltanschauung dalam bahasa Jerman. Atau Thomas pun seorang filsuf ilmu kontemporer, menyebutnya paradigm atau paradigma. Kita bicara pada level paradigma itu, dan bukan pada level fakta, meskipun kita akan selalu mengacu pada fakta-fakta, tapi ranah kita di sana. Baik. Dua tokoh yang akan kita bahas adalah Paul Veraben dan Fritjof Chapra. Paul Veraben itu adalah salah seorang tokoh yang cukup ya, radikal lah ya, di dalam filsafat ilmu pengetahuan, penggerak dari The New Philosophy of Science, bersama dengan Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn ya. Nah, Popper adalah boleh dikatakan tokoh pada deretan terakhir yang meradikalkan filsafat ilmu kontemporer. Dia lahir di Wina dan kemudian menjadi warga negara Amerika dan kemudian juga mengajar di University of California. Tokoh yang kedua adalah Fritjof Chapra, juga kelahiran dari Wina, tapi bukan seorang filsuf. Dia adalah seorang fisikawan yang kemudian beralih ke arah filsafat sebetulnya. Dia juga dikenal sebagai tokoh dari gerakan New Age. Apakah itu diinginkan oleh dia? Saya ragu. Tapi yang sangat diinginkan oleh dia adalah dia menjadi tokoh pemikir di dalam ekologi, karena minatnya pada ekologi sangat kuat. Fritjof Chapra tidak banyak bersentuhan dengan The New Philosopher of Science, tapi banyak membahas filsafat-filsafat di dalam ilmu pengetahuan, tetapi tidak langsung. Boleh dikatakan, Fritjof Chapra adalah seorang sejarawan sains, gitu ya. Yang juga mengajar di University of California, Berkeley, masih hidup sampai sekarang. Nah, ini adalah dua buku yang akan kita kupas pelan-pelan. Tentu saja dengan komentar. The Tao of Physics dan Against Method. Buku-buku yang sangat bagus, ya. Kita lihat manuver dari V.A. Raben, saudara-saudara. Kalau kita lihat sejarah ilmu-ilmu barat, sejarah ilmu-ilmu barat, itu dibuka misalnya dengan Galileo, ya. Lalu kemudian Kopernikus. Nah, Kopernikus ini merevolusi astronomi dan kosmologi di dalam peradaban, ya. karena kita mengalami perubahan paradigma, ya. Dari geocentrisme menjadi heliocentrisme. Praktis, Ptolemius ditinggalkan. Begitu juga, kita lihat misalnya sains barat itu mengadakan perubahan-perubahan yang sangat besar di dalam bidang biologi misalnya, teori evolusi dari Darwin. Lalu, fisika, ya. Newton sendiri hanyalah salah seorang tokoh dalam beretan yang panjang dalam perkembangan sains yang kemudian dirombak secara besar-besaran oleh Einstein. Nah, perubahan besar di dalam sains barat itu tidak lagi bisa direnungkan oleh filsafat ilmu lama. yang dikemukakan oleh Francis Bacon, August Hong, David Hume, dan sebagainya. Teori-teori baru, kontemporer di bidang kuantum, kemudian teori relatifitas, Big Bang, teori chaos, ya. Di dalam fisika semua atau ilmu-ilmu alam. Lalu juga biologi evolusioner, psikologi evolusioner, di abad 20, tidak bisa lagi direnungkan dengan cara-cara berpikir dalam the old philosophy of science. Maka muncul the new philosophy of science. Sudah-sudah, orang-orang yang terlibat di sini, tentu saja banyak dikenal di dalam literatur, ya. kita ambil contoh, titik tolak dari perlombakan besar ini adalah suatu ambisi dari ilmu-ilmu barat itu sendiri yang diwakili oleh lingkungan Wiener di abad 20. Lingkungan Wiener itu ingin mengintegrasikan semua ilmu yang ada di dunia ini menjadi suatu konstruksi besar yang disebut Einheit Wissenschaft dalam bahasa Jerman atau Unified Science. Intinya, ingin mengatakan begini, kalau kita lihat fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan seterusnya, itu adalah ilmu-ilmu yang bicara dalam bahasanya masing-masing, dengan metodenya masing-masing. Adalah tugas lingkungan Wiener menurut Victor Kraft, adalah penggagasnya, untuk menyatukan semua bahasa itu menjadi satu bahasa, menjadi satu metode. Dan, metode yang satu itu adalah metode fisika dan matematika. Jadi, kalau bisa ya, ekonomi itu matematis, psikologi matematis, sosiologi fisikalis, gitu ya. Jadi, ilmu-ilmu alam akan memimpin semua ilmu-ilmu sosial, menyerap ke dalam metodenya, sehingga yang berlaku hanyalah metode universal ilmu-ilmu alam. Pandangan mereka dikenal sebagai neopositivisme. Nah, proyek Einheit Wissenschaft, Unified Science, gagal, saudara-saudara. Dan, kegagalan Einheit Wissenschaft, itu menutup ambisi the old philosophy of science. Maka dari itu muncul the new philosophy of science. Kita mulai dengan Popper. Popper mengatakan, sains tidak berkembang lewat verifikasi seperti yang dikatakan oleh lingkuan Wina. Sains berkembang lewat falsifikasi. Artinya, lewat kritik-kritik negatif, membawa contoh-contoh negatif untuk menggugurkan hipotesis-hipotesis. Bukan untuk mengokohkan hipotesis-hipotesis. Begitu. Jadi, ini adalah rasionalisme kritis yang dibawa oleh Popper. Nah, yang sangat penting dari Popper adalah Popper mulai membuka pelan-pelan bahwa di dalam sains, itu ada peranan dari komunitas ilmuwan. Tetapi, cara Popper untuk masuk ke dalamnya itu masih belum cukup lebar membukanya. Masih kecil. Baru pada Kuhn, Thomas Kuhn, itu peranan dari para ilmuwan atau komunitas ilmiah dalam menentukan konteks of discovery dan konteks of justification dari sains, itu sangat besar. Misalnya, salah satu hal yang ditemukan oleh Thomas Kuhn itu adalah bahwa di dalam penelitian-penelitian di dalam sains sebarat, itu paradigma ikut menuntun penelitian-penelitian para ilmuwan. Paradigma itu apa? Ya, kalau paradigma itu pengetahuan yang sudah kita ketahui, itu bukan masalah yang dikatakan oleh Kuhn, paradigma itu tidak sungguh disadari oleh para ilmuwan ketika meneliti, tapi paradigma itu membimbing para peneliti. Kita ambil contoh dulu, ini contoh dari Kuhn itu sendiri, ketika geosentrisme itu dikokohkan oleh Ptolemyus secara matematis, para ilmuwan astronom pada masa itu tidak menyadari bahwa geosentrisme adalah suatu paradigma. mereka menemukan lagi sesuatu dan sesuatu menurut model geosentris itu. Planet-planet, semua didefinisikan dari sisi geosentrisme. Nah, sampai terjadi krisis-krisis dalam observasi, menemukan banyak anomali, lalu terjadi krisis paradigma, baru disadari bahwa geosentrisme adalah suatu paradigma. Lalu muncul paradigma baru yaitu heliosentrisme dari Kopernikus. Nah, kita sekarang ada di dalam paradigma heliosentrisme. Kita merasa itu benar? Sampai kapan? Mungkin kita tidak tahu, sampai ada anomali-anomali yang begitu besar dan begitu banyak, ada krisis dari paradigma itu, saudara-saudara. Nah, ini memberikan suatu hal yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu bahwa objektivitas di dalam sains itu juga sangat tergantung dari paradigma. Berarti ada peran subjek ya, peran subjek dalam menentukan objektivitas itu. Tidak ada objektivitas ansih di sini, karena konstruksi dari para ilmuwan ikut menentukan sesuatu itu disebut objektif atau tidak. Nah, ini pegang dulu karena ini adalah temuan yang sangat penting dari Thomas Kuhn. Lalu kemudian dikembangkan lebih lanjut pada Imrala Katos dengan program riset misalnya. Tapi, oke, Imrala Katos pun juga bertindapat yang sama, yaitu komunitas ilmuwan ikut menentukan konstruksi pengetahuan di dalam sains sehingga disebut objektif. Nah, saudara-saudara, baru pada Feyerabend menjadi jelas bahwa peranan itu sangat besar, peran subjek itu. ya. Nah, Feyerabend itu mengatakan bahwa kemajuan sains itu terjadi lewat pelanggaran-pelanggaran. Dan satu-satunya asas yang tetap di dalam sains itu adalah anything goes. Maka dia sebut sebagai anakisme ya. Jadi, konsekuensinya apa? Tidak ada metode tunggal di dalam sains menurut dia. Yang ada adalah pluralisme metode. kita sedang bicara ilmu alam, bukan ilmu sosial. Jadi, Feyerabend mengacu pada ilmu alam di sini. Tidak ada metode tunggal. Yang ada dalam bayangan Feyerabend misalnya sains Newton dengan sains Einstein itu metodenya beda. Darwin dengan sebelumnya metodenya beda. Lalu yang kedua adanya incommensurability di antara tradisi-tradisi berarti komensura itu adalah ukuran yang sama. Incommensurability berarti tidak ada ukuran yang sama. Kriterianya beda-beda. Setiap tradisi punya bahasa yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, kriteria yang berbeda, tidak bisa dibandingkan satu sama lain karena sama sekali berbeda. kira-kira. Nah, kalau Feyerabend bicara tradisi yang dimaksud tradisi dalam ilmu alam. Misalnya tradisi Newton, tradisi Hooke, tradisi Mendel, tradisi Darwin, begitu ya. Nah, tetapi konsep tradisi ini bisa kita perluas misalnya begini. Tradisi sains Barat dan tradisi sains Timur. karena Feyerabend juga bicara anything goes itu mempunyai implikasi bahwa voodoo, bahkan voodoo pun harus dianggap sebagai sains peribumi. Hanya karena kolonialisme itu dimarginalisasi oleh sains Barat, dia bilang. Jadi tuan-tuan penjajah membawa sains Barat untuk menyingkirkan perdukunan sebagai superstisi. Nah, maka dari itu menurut Feyerabend harusnya voodoo, shamanisme, akupunktur, astrologi zaman batu bahkan, tarian meminta hujan dari Indian Cherokee misalnya, atau local wisdom di Kalimantan, dan banyak hal lagi. itu adalah tradisi-tradisi yang bisa disebut sains, dan punya metode masing-masing. Biarkan mereka hidup. Lalu, yang ketiga, Feyerabend membuat tuntutan egalitarianisme dari tradisi-tradisi itu. Demokrasi mengharuskan kita semua untuk menerima bahwa tradisi-tradisi pribumi di dalam sains, termasuk sains timur ini, harus duduk sama tinggi dan sama rendah dengan sains barat. Dia menulis begini, first word sains is one sains among many. By claiming to be more, it is to be an instrument of research and turn into a political pressure group. Siapa yang tidak suka mendengar ketipan semacam ini kalau kita berada di pihak sains timur? Agaknya Feyerabend memberikan hiburan kepada kita bahwa memang benar sampai saat ini ilmu kedokteran barat bukan satu-satunya sains. Ada baiknya memperhatikan bahwa ini adalah sains dari dunia pertama dan kita punya sains sendiri dan kalau bisa juga jangan sampai dikatakan ini adalah satu-satunya kebenaran karena akan berubah menjadi pressure group. Nah, itu adalah manuver yang dikemukakan oleh Feyerabend yaitu yang disebut pluralisme. Berarti sedikit banyak Feyerabend membuka di dalam diskursus sains suatu ruang bagi sains timur yaitu pluralisme. Sains timur diundang untuk duduk sama tinggi sama rendah dengan berbagai macam metode yang ada di mana sains barat hanyalah salah satu metode. Nah, bagaimana manuver dari catra? Begini, saudara-saudara, Feyerabend itu sangat curiga dengan sains barat. Bahwa sains barat ini ditongkrongi oleh kekuasaan. Diboncengi oleh kekuasaan. jadi, klaim universalnya, objektivismenya, itu tidak lain daripada manifestasi dari kekuasaan. Tapi, Frichok Capra mengambil motif yang berbeda. Yaitu, motif harmoni antara kebijaksanaan timur dan fisika nuklir. waktu saya membaca Capra, agak terkejut juga ya, bagaimana ini hubungan antara fisika nuklir dengan local wisdom, dengan eastern wisdom, gitu ya, dengan eastern science. Nah, ya, persis, yang dimaksud oleh Capra dengan sains timur sebetulnya adalah mistisisme, budisme, zen, hinduisme, taoisme, begitu ya, termasuk di dalamnya juga pengobatan herbal, astronomi kuno, syamanisme, dan sebagainya, yang memang oleh Feyerabend diberi ruang di dalam demokrasi. Tapi, Capra memperlakukan secara berbeda. Tesis Capra adalah sebagai berikut. Capra adalah seorang yang paham betul dengan fisika, khususnya sejarah fisika. maka tidak bisa dianggap enteng ya. Dia betul-betul memahami bagaimana dan apa yang terjadi di dalam fisika nuklir. Mari kita perhatikan. Menurut dia, realitas subatom, misalnya elektron, proton, mezon, muon, dan sebagainya, yang ada di, yang membentuk atom itu sendiri ya, itu mengatur atau bekerja atau bergerak menurut pola-pola yang tidak bisa diprediksi. Kita tahu disebut sebagai indeterminisme. Nah, menurut dia, indeterminisme pada level subatom itu dalam fisika nuklir, itu tidak bisa dimodelkan oleh fisika Newton oleh cara berpikir Cartesian, ya bilang, Cartesian itu Descartes, ya, rasionalisme barat lah, kira-kira begitu. Dan lebih bisa dimodelkan dengan mistisisme timur, buddhisme, hinduisme, taudisme, zen gitu ya. Jadi, logika barat tidak nyambung, karena barat terlalu objektivistik. Nah, saudara-saudara, kenapa Capra sampai pada kesimpulan itu? Setelah saya teliti baik-baik, Capra itu memakai strategi dalam menganalisa dalam sejarah fisikanya. Dia membedakan dua tingkat pengalaman, yaitu tingkat pertama adalah pengalaman sehari-hari, itu adalah wilayah empiris, dan tingkat kedua adalah pengalaman yang melampaui keseharian, yaitu wilayah kerja intuisi. Nah, menurut dia, realitas subatomis itu bekerja pada wilayah intuisi, gitu ya. Atau, dikatakan secara berbeda, Capra menarik kesimpulan-kesimpulan mengenai realitas subatomis dengan intuisi dan bukan dengan argumentasi. Begitu ya. Oke. Saudara-saudara, ini kontroversial bagi metode ilmiah. Asing bagi ilmu-ilmu barat, bahkan bagi metode ilmiah. Karena intuisi tidak dipakai. Yang dipakai adalah argumentasi dan rasionalisasi, begitu. Tapi justru itu yang dipakai oleh Capra. Nah, menurut dia, setelah memakai intuisinya, ada empat paralelisme antara fisika nuklir dan mistisisme timur. Satu, yaitu bisa menyingkap kesatuan segala sesuatu dan perisiwa-perisiwa. Yang dimaksud adalah, kalau kita melihat dunia subatomis, itu bagian-bagian tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan. maka kita tarik pelajaran secara luas, bahwa kita semua hidup dalam realitas yang saling berinteraksi satu sama lain. Kita adalah bagian dari suatu keseluruhan. Kita adalah membentuk suatu holon. Yaitu, individu itu bukan realitas akhir, individu adalah juga sebuah masyarakat yang terdiri dari bagian-bagian. begitu juga, individu itu sendiri ditempatkan pada kosmos, itu hanya bagian dari suatu keseluruhan yang holistik. Yang kedua, adanya harmoni dalam oposisi-oposisi. Jadi tidak ada konflik, semuanya harmoni. Pertentangan itu superficial. Sebetulnya realitas yang lebih real adalah keselarasan dari segala sesuatu. Yang ketiga, sampai pada kesadaran manusia. Kalau lihat penelitian itu sampai pada misalnya realitas subatomis, itu kan ada diilustrasikan dengan Schrödinger's Cat. Di situ, ruang dan waktu tidak tegas. Teori relatifitas juga melihat ruang dan waktu tidak tegas lagi. Nah, sebetulnya ruang dan waktu hanyalah konstruksi pikiran kita. Nah, itu cocok juga dengan buddhisme misalnya, hinduisme. Yang keempat, kosmos dilihat bukan sebagai benda, melainkan sebagai suatu aliran. Herakletian, kira-kira begitu kalau dalam filsafat barat ya. Nah, sudah saudara, saya mengatakan begini, bahwa pemikiran capra ini secara filosofis bisa diterima. Secara filosofis. Namun, lompatan intuitif bukan sikap ilmuwan sebagai ilmuwan. Saya juga heran kenapa capra sampai berani melompat secara intuitif ya. Padahal dia seorang fisikawan ya. karena seorang ilmuwan itu tidak mengalami realitas subatomis ya. Melainkan menghadapi realitas subatomis. Memang harus menganalisa, bukan berkontemplasi seperti yang dilakukan oleh capra. Nah, di sini capra memang meninggalkan sedikit banyak wilayah sains ketat masuk ke filsafat. Nah, selama masuk ke filsafat tangan saya terbuka lebar. Selamat datang. ke dunia filsafat. Tetapi dia harus berpisah dengan dunia sains di sana. Nah, lalu dia mulai bicara bahwa ada pergeseran dari mechanical worldview yaitu yang dibangun oleh Descartes dan Newton sampai pada banyak teori-teori baru ya misalnya seperti konsep birokrasi dari Max Weber kemudian juga ekonomi dari Adam Smith tentang invisible hand itu kan juga produk dari mechanical worldview dan Newton itu bergeser ke apa yang disebut sistem view of life saya petipkan supaya bisa ikut merasakan apa yang dikatakan oleh Capra dalam pemikiran atau pergeseran paradigma itu menyangkut sebuah pergeseran dari pemikiran rasional ke pemikiran intuitif dari intelek ke akal budi dari analisis ke sintesis dari yang reduktif ke yang menyeluruh dari yang linier ke yang moderat dalam nilai-nilai itu menyangkut pergeseran yang sesuai dengan itu dari ekspansi ke pemeliharaan dari kuantitas ke kualitas dari kompetisi korporasi dan dari penaklukan ke kebebasan dari kekerasan perhatikan dalam kutipan ini kandungan filosofisnya sangat kuat jelas bukan sains ini kesimpulan kesimpulan yang abstrak yang diambil oleh Richard Capra bahkan Capra mencocokkan syamanisme dengan teori sistem umum yang berlaku di dalam sains misalnya oleh Umberto Maturana Ferreira Rika Suluman yang mengatakan the universal shamanic view of human being as integrated part of an order system is completely consistent with the modern system view of nature and the conception of illness as a consequence of disharmony and imbalance is likely to play a central role in new holistic approach dia yakin betul bahwa ilmu kedokteran modern sekarang itu perlu memperhatikan kembali bahwa penyakit itu bukan sekedar kekurangan fisik atau defisit fisik sesuatu melainkan terkait dengan jiwa bahkan terkait dengan kosmologi terkait dengan harmoni di dalam masyarakat dan seterusnya maka dia menganalisa bagaimana psikologi itu berkorelasi dengan kosmologi dengan ekonomi kemudian dengan kedokteran seluruhnya ada dalam suatu sistem holistik nah sains timur menurut dia selalu mengandung interkoneksi intensif berbagai hal itu belum mengalami materialisasi seperti yang ada di barat mohon maaf Pak Hadiman waktunya tinggal 5 menit lagi sorry baik saya bisa mempertempat juga kita analisa sebentar saudara-saudara masih kelihatan ya jelas bahwa Capra dan Peraban mewakili suatu dua arus besar dalam diskursus sains barat sekarang ini saya berikan juga di dalam ringkasan ya yang ini saya katakan begini saudara-saudara tentu saja kedua tokoh ini bolehlah bicara mengenai incommensurability atau self-organizing rule boleh ya itu menghibur kita juga apakah sains dengan pendekatan filosofis mereka itu menjadi terbuka untuk sains timur untuk masuk ke dalamnya apakah pintu gerbang dalam diskursus sains itu dibuka lebar didobrak oleh capra dan verabel nah itu adalah pertanyaan awal kita menurut saya diskursus sains barat dan sains timur itu tidak lebih maju daripada diskursus HAM yang berhasil menyempakati deklarasi konvensi fakta dan seterusnya kenapa karena diskursus sains timur dan sains barat juga ya itu kurang fokus pada diskursus teoretis melebar ke diskursus praktis yaitu tentang mengambil makna hikmah dari sains untuk kehidupan tapi bukan perkara-perkara objektif di dalam sains saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang objektif tidak harus objektivistik atau menjadi objektivisme tapi objektivitas itu ada jangan dispelekan begitu saja nah diskursus sains yang dibawa oleh Capra dan juga Verabend terlalu meremehkan hal-hal yang objektif kedua holisme Capra tidak beroperasi di dunia fakta melainkan pada konstruksi makna yang bersifat normatif sangat normatif holisme versi siapa siapa yang menentukan lalu juga pluralisme dari Verabend tidak bisa dianggap final dalam sejarah kita belum tahu di ujung sejarah seperti apa jadi kondisi saat ini adalah tegangan dialektis antara pluralisme dan holisme saran saya relasionisme kalau bisa dua-duanya di jembatani tetapi juga pada level makna bukan pada level fakta jadi intinya mereka jangan ribut dua tegangan itu didekatkan dengan relasionisme yang saya maksud dengan relasionisme adalah dua pendapat itu adalah horizon-horison yang harus dileburkan satu sama lain lewat diskusi sebetulnya nah saudara-saudara menurut saya sains atau pintu yang dibuka oleh pluralisme dan holisme tidak cukup lebar untuk sains timur jika para ilmuwan timur tidak menantang dunia sains barat dengan standar logika dan evidensi yang sama hegemoni sains barat tidak dapat diatasi dengan esoterisme atau menciptakan sistem sains yang lain melainkan tetap fokus pada pencarian evidensi dan dunia objektif jadi kendatipun ada macam-macam tawaran pluralisme dan holisme ini adalah posisi saya pencarian objektifitas akan jalan terus nah konstruksi konstruksi dan interpretasi makna kadang-kadang bisa mengikuti temuan-temuan sains tapi juga kadang-kadang bicara lain tapi pencarian objektifitas akan jalan terus oleh karena itu kalau sains timur mau diterima secara universal dan objektif harus juga mencari dunia objektif dan bukan dunia subjektif sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih